Transjakarta Transjakarta yang diharapkan menjadi tulang punggung solusi kemacetan Jakarta terus menjadi sorotan Selain pelayanan yang seakan tak pernah memuaskan, Transjakarta justru tercatat sering mengalami masalah Dari kecelakaan hingga terbakar Apa sebenarnya penyebab karut malut bus Transjakarta itu? Berikut penelusuran tim redaksi kontroversi Bus Transjakarta terbakar Armada angkutan masal yang sedianya digadang sebagai solusi utama kemacetan di Ipukota Dari rangkaian kasus terbakarnya Bus Transjakarta, sebagian besar dipicu adanya korsleting listrik pada bagian mesinnya Tim redaksi kontroversi mencatat, sepanjang 2012 saja sedikitnya ada 5 kasus bus Transjakarta yang terbakar saat beroperasi mengangkut para penumpang Dan dari rangkaian kasus bus Transjakarta yang terbakar ini seluruhnya dipicu korsleting di bagian mesin Data yang jauh berbeda kami dapatkan dari unit pengelolaan Transjakarta Sepanjang 2011 hanya terjadi 5 kasus kebakaran Sementara di tahun 2012 ada 3 kasus kebakaran bus yang disebabkan korsleting Kasus ledakan hebat yang terjadi saat sebuah bus Transjakarta tengah mengisi bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar gas Pinang Ranti Rangkaian insiden yang terjadi pada bus Transjakarta menambah panjang daftar kesemerawutan pengelolaan angkutan masal ini Seringkep mempengaruhi kepercayaan mas ibu kota sejak beroperasi tahun 2004 lalu Nah efeknya itu bukan kemudian rasa nyaman dan aman terganggu saja Tapi juga efek jangka menengahnya atau bahkan jangka panjang itu konsumen akan meninggalkan Transjakarta Insiden yang menimpa bus Transjakarta tentu bukan hanya sekedar kecelakaan yang terjadi secara kebetulan Insiden ini berujung pada perawatan terhadap armada bus itu sendiri Operasional bus Transjakarta dilaksanakan oleh operator yang berbeda di setiap koridor Perbedaan ini pula lah yang menjadikan standar pemeliharaan dan perawatan mesin setiap operator menjadi tidak sama Tim redaksi kontroversi mencoba menelusuri ke salah satu bengkel bus Transjakarta Sebagai angkutan yang mendapat perhatian penuh pemerintah daerahnya Kondisi bengkel bus Transjakarta tak ubahnya bengkel pinggiran jalan Bekas-bekas oli menutupi lantai Peralatan dan perlengkapan tidak tertata dengan rapi Para montir pun tidak menerapkan standarisasi keamanan Meski mengadopsi sistem rapid bus di pokota Kolombia Bukan berarti sistem pengelolaan busnya sama Standarisasi perawatan busway di Kolombia berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Jakarta Di bengkel seperti inilah Semua bus Transjakarta akan berkumpul sesuai dengan operator masing-masing untuk melakukan pemeriksaan rutin Semua dilaksanakan sejak bus selesai beroperasi sekitar jam 11 malam Dan harus sudah selesai sebelum bus beroperasi kembali di pagi hari Sayangnya, dari rangkaian pemeriksaan rutin ini Keluhan yang dilaporkan pengemudi bus tidak lantas diperbaiki Kondisi inilah yang melahirkan asumsi Jika perawatan dan pengelolaan yang dilakukan di bengkel-bengkel operator bus Transjakarta Belum memenuhi standar Kecelakaan itu biasanya diawali ada sebuah pelanggaran Nah kalau kecelakaan terbakarnya armada Transjakarta Ini berarti diawali dengan sebuah pelanggaran terhadap apa Tadi gak ada kontrol yang betul terhadap apa Perawatan bus-bus Transjakarta Sehingga kabelnya sembarangan segala macam Nah padahal itu kan bus-busnya kan sensitif Ya dengan sistem gas segala macam Gak bisa sembarangan perawatan itu harus jelas Pihak operator membantah jika perawatan yang mereka lakukan tidak memenuhi standar Bus Transjakarta yang beroperasi Wajib memenuhi taraf SGO atau siap guna operasi Kecelakaan yang selama ini terjadi dianggap murni kecelakaan Yang bisa menimpa kendaraan apa saja Pihak operator lebih menyoroti faktor lain yang bisa mengakibatkan kecelakaan Seperti umur bus yang memang belum pernah diganti yang baru Serta regulasi unit pengelolaan yang kerap kali tidak berpihak pada operator Sebagus-bagusnya sistem ya termasuk sistem busway Jelas tergantung kepada pelaksanaannya Nah dalam pelaksanaan jelas selain pengetahuan, disiplin Juga ya kosnya juga harus diperhitungkan Kalau misalkan bukan kurang, perlu penyesuaian Selain operator, pihak unit pengelolaan Transjakarta yang menjadi pihak pengawas Juga patut menjadi sorotan UP Transjakarta dipandang tidak secara ketat Menerapkan regulasi pengawasan terhadap armadanya Pihak UP selama ini melakukan pengecekan terhadap bus Transjakarta Di halte-halte tertentu saja Pengecekan pun hanya sebatas kondisi AC, rem, ban, serta bagian lainnya Jika kondisi bus itu tidak sesuai Maka bus itu dinyatakan tidak layak jalan dan akan dipulangkan Sistem pengawasan kelayakan bus Transjakarta bukan tanpa celah Pengawasan hanya dilakukan acak Sehingga bisa jadi bus yang seharusnya tidak layak jalan Malah lolos dari pengecekan Sanksi pemulangan terhadap armada yang tak layak Tidak dibarengi dengan pengawasan di proses perbaikannya Menjadikan bus Transjakarta yang tidak memenuhi standar Masih bisa beroperasi Padahal sebagai pihak yang mempunyai hak Untuk mengawasi dan memberikan sanksi kepada operator UP Transjakarta diharapkan bisa lebih tegas dan ketat Dalam mengawasi perawatan armadanya Operator Transjakarta itu, customer itu bukan penumpang Customer mereka itu adalah Transjakartanya, UP Transjakarta Karena kenapa? Yang membayar layanan mereka itu adalah pengawasan Transjakarta Bukan penumpang Penumpang itu hanya membayar tiket ke Transjakarta Sebagai customer ini Transjakarta Pengawal Transjakarta itu harus mulai mengeraskan Pengawasannya dia ke operator UP Transjakarta menjamin Jika perawatan yang dilakukan oleh operator Pasti dijalankan secara maksimal Ini berkorelasi sesuai dengan sistem Di mana operator Transjakarta Akan dibayar sesuai dengan kilometer Yang ditempuh dalam sehari Kontrak semacam ini sebenarnya Perusahaan bis itu akan termotivasi Untuk memelihara atau menjaga kondisi bisnya Agar layak, agar sehat Karena kalau mereka merawatnya sembarangan Bisnya tidak berjalan Ataupun sampai terbakar Maka mereka tidak mendapatkan pendapatan Operasional Bus Transjakarta Sebenarnya hingga saat ini belum mempunyai standar Pelayanan minimal secara resmi SPM seharusnya disahkan Dalam bentuk peraturan gubernur Hingga mempunyai ketetapan hukum yang jelas Ketiadaan SPM menjadikan keluhan-keluhan Para penumpang seakan menguap Tidak terwadahi Dan tidak pernah ditindak lanjuti Persis, jika ada SPM jelas Wah ini tidak benar nih AC-nya Ada standarnya Wah ini tidak benar busnya nih Jalannya Menunggunya Terminalnya tidak benar Altanya tidak benar Nah itu ada SPM-nya Sampai sekarang Transjakarta Belum punya standar pelayanan minimal Oleh karena itu mungkin saya kira Dalam konteks Kebakaran dan segala macam Itu saya kira Buntutnya karena Efek dari tidak adanya SPM Jika pengawasan dan audit Tidak dilakukan secara komprehensif Terhadap perawatan bus Transjakarta Di bengkel ataupun di jalanan Maka para penumpang Yang tak lain merupakan masyarakatlah Yang akhirnya Lagi-lagi akan menjadi korban Tim Liputan Trans 7